Intro Pengurus Provinsi Persatuan Catur seluruh Indonesia Provinsi Lampung melalui kejuaraan daerah telah menjaring 15 atlet untuk bertanding pada kejuaraan nasional yang berlangsung di Provinsi Aceh pada 10 hingga 17 Oktober 2018 mendatang. Dan untuk mematangkan strategi permainan, para atlet menjalani training center dengan begitu target pemprov masuk 10 besar nasional dapat terwujud. Dan memberi saya informasi ini sekaligus menutup Radar Malam edisi kali ini. Saya Muhammad Arief. Dan saya Tika Octavia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Radar TV, Mata Penihani. Kejuaraan daerah diikuti 101 atlet dari 8 pengurus cabang mempertandingkan kategori junior putra dan putri dibagi menjadi 2 kelas. Di antaranya kelas pertama 7-13, kelas kedua 13-18, serta kategori umum atau senior. Kejuaraan berlangsung selama 2 hari. Kontingen Bandar Lampung berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 8 mendali. Para atlet junior maupun senior yang menjadi juara akan melaksanakan training center selama 1 bulan guna mematangkan strategi dalam permainan sehingga target Pengprov masuk 10 besar nasional dapat terwujud. Ketua Pengprov Percasi Lampung, Emer Darius, mengatakan, kejurda merupakan program tahunan yang wajib dilaksanakan. Selain itu, event ini sebagai seleksi atlet daerah serta melahirkan bibit pecatur potensial. Sehingga dalam kejurnas nanti mendapat hasil yang lebih baik dari tahun lalu minimal masuk 10 besar nasional. Kejurda ini kan adalah apa namanya, tipan untuk seleksi kita ya para atlet di tingkat daerah. Dan hasil outputnya dari sini yang pertama itu adalah kita ajang seleksi untuk mengiripkan atlet ketika nasional. Kemudian yang kedua ini adalah bagian dari proses kita untuk menjaring juga adalah yang memang berpotensi untuk kita bina ke depannya, terutama yang junior. Sementara Kabit Bin Pres Koni, Provinsi Lampung, Julian Manaf sangat mendukung adanya kegiatan ini karena akan muncul bibit atlet baru dan menambah kesempatan Percasi Lampung memperoleh prestasi di level nasional. Dirinya juga berharap kepada Pengprov Percasi untuk sering mengadakan kejuaraan sehingga memberi kesempatan atlet untuk terus berkembang. Pertama, kita di Koni senang sekali karena ada kegiatan ini di proses seleksi yang dikatakan oleh ketua Pengprov tadi supaya nongol lebih banyak lagi atlet-atlet caturnya supaya nanti bisa banyak kesempatan juga ngerebut nomornya di kejurnas maupun di peraport. Terus dari Koni yang pasti selalu mendukung apa yang dilakukan oleh kegiatan Pengprov dan kita juga memonitoring. Kajurnas yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh Oktober mendatang Pengprov Percasi Lampung akan mengirim 15 atlet terbaiknya di antaranya kelompok senior yakni Akbar M. Ihsan Siregar Said Ansori kelompok umur 18 putra yakni Fikri Al-Katiri Afan A. Jabar Raihan Dwi Rahmadi kelompok umur 18 putri Sekolastika Faustina Fioren Karisa Nepti Dwi Apriani kelompok umur 14 putra Sanjaya Yaulan Ardion PPW sedangkan kelompok umur 14 putri Aulia Putri Nabila Sifa Safira Abdillah sehingga dapat masuk 10 besar serta membawa nama harum Lampung di level nasional. Kukuh Rizal Pratama melaporkan. 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 Kukuh Rizal Pratama melaporkan.